Halo Tribunet, selamat pagi kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar wilayah Pangkuran dan saat ini Tribunet saya berada di lokasi banjir ya, tepatnya di wilayah Desa Sukanegara, Kejamatan Padaherang dan wilayah Desa Ciganjeng ya, ini lokasinya berkatan ya, dan merupakan perbatasan dan ini tempat saya di atas lokasi banjir ya, yang terjadi pada hari ini ya, tanggal 26 Oktober 2022 dan di belakang saya bisa kita lihat sejumlah warga melakukan evakuasi akibat rumahnya terendah banjir untuk lebih jelas kita lihat langsung kondisi puluhan rumah yang terendah banjir ya di wilayah Desa Sukanegara dan Desa Ciganjeng, Kejamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang terjadi pada malam hingga pagi ini ya dan wilayah perkampungan ini Tribunet berdekatan langsung atau di samping dekat sungai Citandoi ya, sebelah sana dan akibat di Kuyurujan Ras di Pangandaran maupun di wilayah Banjar, Ciamis yang mengakibatkan sungai Citandoi meluapnya bisa kita lihat Tribunet sejumlah warga melakukan evakuasi di Tanggul yang berada tidak jauh dari rumahnya yang terendam banjir ya dan sementara ini sejumlah warga masih melakukan evakuasi ya jadi mereka pindah ke dataran yang tinggi yang kebetulan berada di Tanggul di sekitaran permukiman rumah warga ya di sekitaran Desa Sukanegara dan Desa Ciganjeng, Kejamatan Padaherang selamat menikmati selamat menikmati oke Tribunet dan perlu diketahui banjir juga terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Pangandaran ya selain di wilayah Kejamatan Padaherang juga terjadi di wilayah Kejamatan Cijulang malah sempat memutuskan akses jalan di Jalan Raya Nasional Cijulang Cemeraknya dan seperti inilah misi banjir akibat sungai meluap dan sejumlah warga harus melakukan evakuasi ya di sekitar lokasi rumahnya yang terendam banjir oke Tribunet sekian laporan dari saya Pak Nako Tributo Tribun Jabara di Pangandaran terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya